Pertama, calon presiden tadi malam. Tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah kesuluruh rakyat semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi dengan orang takut. Maka itu saya sampaikan. Wakanda no more. Indonesia forever. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, berganti-ganti negara-negara lain datang menindas kita, merampas kita. Dan ini adalah hukum sejarah manusia yang kuat akan menindas yang lemah. Kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, kita ingin lebih adil, kita ingin hilangkan kemiskinan, dan kita ingin hilangkan korupsi. Kita negara yang sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian. Tetapi syaratnya, kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh, kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita. Kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh, sungguh-sungguh, cinta tanah air, Indonesia akan maju. Negara hebat. Terima kasih. Bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan pelahanan dari pemimpin tertinggi, yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, set, set. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada, yang ketika dikritik tidak apa peran, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merong-rong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalau kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, tidak ada lagi cerita Pusinta, tidak ada cerita Mas Putet, tidak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih.